Intro Baik, jumpa lagi dengan saya Ari Purnama, kali ini dalam tutorial Adobe Illustrator Illustrator merupakan software desain grafis berbasis vektor ya kita bisa membuat macam-macam desain dengan Illustrator ini saya membuat misalnya kaligrafi Kufi ini ini saya buat menggunakan Adobe Illustrator kemudian kita bisa membuat background ya dengan Illustrator ini uniknya dengan Illustrator ini kita bisa membuat gradasi warna dengan halus rasterize-nya seperti software bitmap Adobe Photoshop seperti itu padahal ini adalah software berbasis vektor kemudian kita juga bisa membuat logo ya karena software-nya berbasis vektor sudah pasti sangat mudah sekali membuat logo di dalam software ini nah berikutnya kita juga bisa membuat icon ya ini saya membuat 64 multimedia icon ini di dalam Illustrator yang selanjutnya saya jual di Shutterstock ya jadi karena software yang berbasis vektor sudah pasti bisa mendetail untuk membuat icon-icon dan juga background ini adalah menggunakan vektor ya perhatikan gradasi warnanya bisa halus dan bisa menggunakan mesh ya untuk membuat gradasi yang irregular atau tidak teratur nah berikutnya juga bisa membuat badge ya ini salah satu badge yang saya buat perhatikan nantinya kita akan belajar membuat gradasi warna seperti ini nah kita juga bisa membuat aneka publikasi ya dengan Adobe Illustrator ini misalnya di tahun baru 2018 saya membuat meme untuk menyambut tahun baru sama seperti software desain grafis lainnya kita juga bisa membuat shape-shape ya ini terdiri dari berbagai macam shape ya yang nantinya disatukan menjadi satu final design berikutnya kita juga bisa membuat vektor dari gambar kartun ya yang sebelumnya kita kerjakan di Corel Draw kita juga bisa mengerjakan gambar kartun ini di Adobe Illustrator ini juga terdiri dari berbagai macam shape ya selanjutnya kita juga bisa mengerjakan desain-desain banner ya ini adalah standing banner yang saya kerjakan template-nya untuk dijual kembali ini juga terdiri dari berbagai macam shape yang akan kita pelajari selanjutnya di tutorial ini nah contoh terakhir yang saya tampilkan disini adalah membuat premium badge ya nah perhatikan seperti desain-desain sebelumnya ya kita bisa membuat gradasi di dalam shape di dalam huruf ini dan kemudian juga kita bisa membuat lighting ambience disini ya semacam sinar kilauan dan kemudian backgroundnya kita akan membuat gradasi dari gelap ke terang dengan ornament vertikal ini nah ini adalah sembilan dari mungkin sekian banyak contoh yang bisa dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator ya mengingat softwarenya sangat dinamis sekali bisa membuat berbagai macam publikasi atau desain ya maka Adobe Illustrator menjadi software yang sangat banyak digunakan untuk membuat desain-desain belakangan ini nah kita akan mencoba membuat kesembilan contoh desain ini ya di dalam Adobe Illustrator di video berikutnya selamat menikmati